Dalam membuat presentasi yang interaktif, terkadang Anda membutuhkan suara. Suara itu bisa dimasukkan ke dalam file presentasi kita. Lewat video berikut ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya memasukkan audio ke dalam file PowerPoint kita, sehingga Anda bisa menampilkan PowerPoint yang lebih menarik, lebih interaktif, dan tentunya lebih memberikan semangat buat audiens. Saya Muhammad Nur dari Presentasi Edu akan menunjukkan kepada Anda bagaimana langkah demi langkah untuk melakukannya. Jika kita perhatikan di sini, saya sudah memiliki sebuah slide yang sudah jadi. Jadi di sini ada beberapa slide, slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah Anda perhatikan, slide ini tampil seperti biasanya, slide-slide yang lain, tanpa ada efek apapun yang khusus, dan juga tidak ada audio yang menyertainya. Bagaimana caranya menambahkan audio ke dalam file presentasi kita yang sudah jadi tadi. Maka di sini dari layar PowerPoint saya, saya akan mulai dari slide yang pertama. Seperti Anda lihat, kita bisa dengan mudah memasukkan audio dengan cara mengklik menu Insert, kemudian Anda pilih audio. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah kita mau menggunakan audio yang sudah ada di komputer kita, atau kita ingin merekam video atau audio yang baru. Maka saya pilih audio on my PC. Untuk mencari audionya, lalu Anda cari di mana Anda menyimpan audio tersebut, kemudian Anda pilih file audio, file MP3, atau file-file audio yang lain, yang ini Anda gunakan. Maka saya Insert seperti ini. Nah, setelah Anda selesai meng-Insert, maka seperti Anda lihat, akan muncul icon audio di slide Anda. Nah, sekarang kita akan mulai mengatur settingnya supaya audio ini menjadi lebih baik. Jika kita ingin tes suaranya, Anda bisa klik play di sini. Anda bisa dengarkan ada suara yang muncul dari file audio kita. Sekarang kalau kita mau atur lagi, saya klik iconnya, dan di sini saya pilih di menu playback. Nah, seperti Anda lihat, pada menu playback ini, kita sekarang bisa mengatur. Pertama, saya ingin mengatur supaya audio itu muncul secara otomatis ketika slide ini ditampilkan dalam slideshow. Maka saya klik start-nya, saya ubah dari on click menjadi automatically. Ya, dia akan otomatis. Kemudian, saya ingin menyembunyikan gambar icon tersebut ketika dalam slideshow. Maka saya pilih hide during show. Nah, sekarang kita lihat kalau dalam slideshow seperti apa tampilannya. Di sini Anda bisa melihat dan juga mendengar bahwa audio itu diputar di dalam slide kita, di slide yang pertama. Dan sekarang saya akan pindah ke slide yang kedua. Nah, ternyata audionya itu hilang. Kenapa? Karena audio tadi kita set untuk tampil atau untuk berbunyi hanya di slide yang pertama. Lantas, bagaimana caranya kalau Anda ingin menggunakan audio yang sama untuk slide-slide berikutnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Saya kembali ke dalam PowerPoint saya. Di sini Anda lihat, tadi di slide pertama ada icon audio ini. Maka saya klik kembali icon audio tersebut. Lalu saya pilih menu playback. Sama seperti tadi. Nah, seperti yang Anda lihat, sekarang kita bisa melihat ada pilihan play across slides. Jadi, kalau saya centang pilihan ini, ini akan membuat audio tersebut diputar di seluruh slide yang ingin kita tampilkan. Jadi, di slide manapun, si audio tadi akan terus-menerus secara kontinu akan terus berbunyi yang sama. Maka sekarang kalau saya tampilkan dalam slideshow, kita bisa lihat. Audionya otomatis muncul. Kemudian saya ganti ke slide yang kedua. Audionya terus berjalan, tidak terputus, tidak ada gangguan sama sekali. Saya pindah slide ketiga, slide keempat, dan seterusnya. Jadi, itulah tadi saya sudah menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya meng-insert atau memasukkan audio ke dalam file PowerPoint kita. Sehingga Anda bisa memberikan efek tertentu, efek suara ke dalam slide Anda, ataupun Anda ingin memberikan background musik, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan video ini, nantinya Anda akan bisa membuat presentasi yang lebih menarik, lebih interaktif, dan tentunya akan lebih menyenangkan karena sudah memiliki audio di dalamnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Sampai bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!